Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection channel tutorial seputar data operator sekolah baiklah sahabat cek semuanya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial tentang cara mengaktifkan akun pembelajaran di belajar ID kembikbud jadi untuk akun pembelajaran baik peserta didik maupun guru ini harus diaktifkan nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan video tutorialnya bagaimana cara mengaktifkan akun pembelajaran di belajar ID kembikbud nah untuk video tutorial ini adalah video tutorial kami sebelumnya gitu ya ini adalah terusan dari video sebelumnya gitu ya video sebelumnya itu adalah cara download atau unduh akun belajar ID di pededata kembikbud jadi ini adalah terusannya karena harus diaktifkan untuk akun pembelajarannya nah kebetulan kami sebelumnya itu sudah mendownload akun pembelajaran untuk guru dan peserta didik nah untuk kali ini yang akan diaktifkan adalah untuk akun pembelajaran guru di sekolah kami baiklah sahabat cek semuanya baiklah sahabat cek semuanya silahkan simak video tutorial tentang cara mengaktifkan akun pembelajaran belajar ID kembikbud kita masuk ke mail.google.com rekan-rekan ya untuk mengaktifkan akun PTK tersebut akun pembelajarannya ya nah yang nampak di layar ini adalah email pribadi saya ini harus ditutup dulu jadi pastikan di browser ini yang aktif itu harus ditutup dulu ya ini kita seek out dulu semuanya nah karena tadi email yang aktif di browser ini kita tutup ini akan tampak seperti ini rekan-rekan ya sekarang kita akan mengaktifkan akun pembelajaran PTK dari kembikbud kita tambah akun kita mencari akun yang tadi sudah didownload coba saya ambil contoh ini salah satu guru ya kita tinggal mengkopi lalu mempaste disini kita next selanjutnya untuk passwordnya juga kita kopas ini passwordnya sudah pemberian dari kembikbud kita paste disini ya nah ini sudah muncul rekan-rekan ya ini saatnya kita akan mengaktifkan akun PTK guru tersebut ya ini kita tinggal klik accept artinya menyetujui atau mengaktifkan akun guru tersebut ini seperti email biasa di gmail ya nah ini diminta untuk keamanan password karena password pemberian dari kemendikbud ini harus diamankan ya harus diganti untuk keamanan kita ganti dengan password yang mudah diingat kita ketik password yang mudah diingat ya kalau bisa gabungan huruf dan angka supaya lebih aman kita ganti disini rekan-rekan lalu change password ya ini kita sudah masuk ke akun pembelajaran guru tersebut kita akan mengaktifkannya ya ini kita sudah masuk kita get start nah ini sebetulnya pengaktifan ini seperti email-email biasa ya ini juga karena masuknya ke gmail ini artinya guru tersebut akun pembelajarnya sudah aktif mungkin nanti akan ada proses pembelajaran disini ya atau hal-hal yang penting masuk ke guru tersebut atau umpamanya kita lihat-lihat ini disini ya bisa dilihat nanti keaktifan misalnya drive-nya ya ini kita bisa melihat-lihat ya ini jadi sekali lagi email PTK guru tersebut sudah aktif ya akun pembelajarannya sudah aktif baiklah sahabat cek semuanya itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini video tutorial tentang cara mengaktifkan akun pembelajaran di belajar ID kemerikbud mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami kami tunggu yang belum silahkan di like di subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati